Halo guys kembali bersama gue Yuga dan oke jadi teman-teman di video kali ini gue akan ngecoba ya cuy untuk Kombo atau sinkronasi antara kedua karakter limited yang baru gue tau ya teman-teman ya kalau kedua karakter limited ini tuh ternyata bisa dikomboin atau ya ada sinkronasinya gitu cuy ya Nah untuk karakter limited yang bisa dikomboin atau yang gue maksud di sini adalah si babang boom ya tokornya bebang boom ini fit si suiryu temen-temen ya Nah kenapa gue bilang si suiryu di sini ya karena seperti yang kalian tahu aja kalau pasifnya si suiryu ini ya yang bisa ngasih debuff chart yang dimana pasifnya itu cuman bisa aktif ketika si suiryu ini tuh mendapatkan antena city ya cuy ya Nah sebelumnya itu gua mikir ya kalau kornya si babang boom tuh kira-kira tuh eh termasuk bisa ngeaktifin apa sipnya si suiryu apa kagak gitu cuy ya Nah setelah itu gua mencoba tanya cuy ya sama sang pemiliknya akun ini yaitu abruizul cuy ya ebtw itu eh pasifnya suiryu bisa diaktifin enggak sih sama kornya si babang boom dan ternyata jawaban dari dia tuh ternyata bisa cuy ya makanya disini ini gua ingin mencoba ya cuy untuk ini eh apa cuy ya main ya cuy menggunakan dua combo karakter limited ini cuy ya karena gua baru tahu kalau nih karakter tubuh ada apa sinkronasinya gitu cuy ya Nah berarti bisa disimpulkan disini abruizul ini bener-bener apa itu udah mengambil keputusan yang tepat ya cuy dengan mengambil si suiryu ini yang dimana pasif ini cuman bisa diaktifin menggunakan tenacity aja cuy ya Nah jadi ya jadi kita kalau punya kornya si babang boom tekan kita jadi enggak usah susah-susah cari ini cuy ya cari tenacity ya karena si babang boom ini tiap turnnya itu bisa ngasih tenacity lewat kornya ini cuy yang bener-bener OP banget kayak begitu cuy ya Oke jadi disini eh pasifnya si suiryu ini temen-temen ya gua nggak usah jelasin lagi yang intinya itu bisa di-stack 3-4 kali dimana tiap satu staknya itu bisa meningkatkan 20% attack ke rekan satu team kita dan bisa ngasih Demek Reduction ke si suiryu ini sendiri sebesar 40% cuy ya untuk satu staknya dan ini bisa ditumpuk sampai 4 kali ya cuy ya ya kaliin 4 aja cuy ya kalau kalian mau lihat sampai maksimalnya berapa Oke jadi ini menurut gua bakal jadi OP banget sih karena ya kalau udah debuff charging aktif otomatis ya Demek dari debuff force field nya si Tatsumaki V2 nya Bro Izul ini bakal lebih sakit lagi cuy ya plus Demek skillnya ini juga bakal makin sakit lagi Oke jadi disini gua penasaran kira-kira tuh kayak apa cuy untuk kombo antara mereka ini plus kombo di line upnya Bro Izul ini cuy ya Oke Nah jadi disini kita akan coba melawan si siapa ya cuy ya yang asik dilawan ya kita coba lawan yang BP nya agak setara aja deh cuy ya Oke ini juga ada cornya bebang boom kita akan coba lihat cuy kira-kira seperti apa ya cuy ya untuk eh kombo bebang boom fit si suiryu cuy ya Oke jadi disini udah dapet asyut yang artinya pasifnya si suiryu ini udah aktif ya yang ngasih debuff charge ya cuy ya meningkatkan 20% attack ke rekan satu tim kita wow yaitu untuk satu staknya cuy ya dan udah dapet Demek redaction juga nih berarti suiryu nya cuy oke tengkahi kuyo set-set BAM nice sekali lukitemiru Jetsuki Ayo set-set-set-set-set nice sekali temen-temen ya Ayo woi Ayo Demek Demek debuff force field nya berapa gua mau lihat ya ini ya apakah langsung mati Garo nya guys kita kita lihat BAM waduh ya cuy ya udah lumayan makin apa ya menyiksa ya Cik bisa dikatakan seperti itu ya cuy ya waduh waduh kacau sini sih temen-temen ya oke tuh kalian bisa lihat ya line up musuh langsung rata seketika cuy ya padahal sama-sama melawan cornya bebang boom ya temen-temen ya tuh Alhamdulillah Alhamdulillah sorry ya temen-temen ini biasa lah gua barusan makan jadi ya sendawalah cuy ya Tolong dimaklumi Oke Fuyukai Kiyate dan lukitemiru Jetsuki nice sekali temen-temen dan deng tahiku yuk set-set-set-set BAM nah jadi disini gua lupa nunjukin ekwipnya si babang boom ya untuk ekwipnya si babang boom si Broizul ini adalah full XP dan pakai sweet ya cuy sedangkan si eh ini si suiryu nya Broizul ini menggunakan set primal full attack ya untuk bocorannya kayak gitulah cuy intinya kayak begitu cuy ya oke yang kita lihat disini adalah sinkronasinya antara kornya si babang boom sama pasifnya si suiryu cuy ya ah parah banget ya berarti bisa disimpulkan kalau kita ambil kornya si babang boom ya cuy atau kita udah punya kornya si babang boom ya kita kalau mau ambil suiryu sih kita bisa-bisa aja cuy ya karena kita udah nggak perlu susah-susah untuk apa ya cuy memikirkan cara ini cuy ya cara ngasih tenacity nya ke si suiryu ya karena ya udah apa ya tiap ronde nya udah semuatin kita dikasih ini cuy tenacity ya sama si kornya babangmu jadi ini sinkron banget sih menurut gua cuy antara babangmu sama si suiryu ini cuy oke BAM 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 dan udah mati seketika disini dan BTW ini kok makin keras ya cuy untuk di bagian lawan kita ya oke ayo woi habisin woi habisin habisin oke waduh dokter genus muat dan oke nampaknya babangmu langsung set 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 angin topan tornado nice sekali temen-temen dan waduh ini tuh nggak mati-mati coy watchdog mainnya aduh udah ultra ultimate disini nampaknya dan oke di bantai ini satu persatu disini temen-temen tapi tidak semudah itu langsung kita Fuyukai ki etn buam nice sekali temen-temen ya ayo mati mati tengkah iku yoh set set ayo woi mati woi waduh lama banget Wow bisa anggilding gua berutau ya saya gua sebelumnya belum lihat untuk di bagian skill-skillnya si siapa namanya si watchdog main ya guys ya gue belum lihat kemampuannya tuh kayak apa ya itu gue masih belum lihat jadi ini ternyata bisa anggilding juga ya bisa disimpulkan bisa anggilding ya cuy ya kalau kita lihat barusan oke mau warna wah ini kalau kita di comeback sama watchdog main sih bener-bener parah banget ya guys ya aduh kacau sini sih temen-temen ya aduh mana debuff force fieldnya udah nggak ada lagi dan BTW ini ada kesalahan sini seharusnya dokter genusnya gua taruh di depan aja dan tak sumaki p2-nya gue taruh di belakang aja sih cuy ya oke kita akan melihat apakah di sini kita menang apakah kita kalah cuy oke lah wah ayo buktikan woi swiryu dengan si apaksin men ya masa kalian kalah sih dengan si ini si guguk ini bahwa sumpah dibantai satu-satu guys ya berasa di sini gua tuh kayak lawan kabuto ya seperti yang kalian tahu ya cuy kita kalau lawan kabuto yang ditaruh di bagian belakang ya cuy di bagian di belakang cuy itu biasa kita akan sering di comeback kayak gini cuy ya apalagi kabutonya keras ya waduh ini wah kita dibantai sama guguk guys ya Astagfirullah ya mungkin kita salah taruh ya ini sebenarnya taruh sini aja taruh belakang aja cuy dan oke ini kita taruh tengah-tengah dan kurang lebihnya line up-nya seperti ini oke cuy langsung saja kita coba cari musuh lagi aja cuy ya ini kayaknya kelamaan deh barusan ya malah jadi terbantai line up kita cuy oke kita coba cari sama yang agak bawahnya cuy agak bawahnya di kita aja ya selesai di kita aja cuy ya oke di sini ada yang pakai nyamuk SSR fit gyro gyro guys ya kita akan coba ya cuy karena ya seperti yang udah gue bikin di video kemarin cuy ya katanya sih nyamuk SSR udah lumayan kewalahan ketika melawan kornya si bebang boom kita akan coba tes juga cuy ya waduh ada yang pakai atomic guys ini tidak terasa coy disini atomic sama tatsumaki sudah tidak bisa apa-apa guys ya ketika melawan metanya kornya babang boom kalian bisa melihat sendiri dan oke fuyukai kita bam dan langsung di revive oke langsung di revive cuy mantap sekali ya keistakyo utamaki itu barusan di revive sama kornya gyro gyro ya oke set 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 nah sekali waduh langsung pada wassalam jadi sedih oke tengkahiku yo set 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 ya memang menurut gua sih bener-bener susah ya sih kalau kita pakai kornya si gyro gyro dan kita itu melawan kornya si bebang boom cuy ya wah soalnya ketahanannya menurut gua sih lebih op-an kornya si boom ya sudah pada si gyro gyro sih sebenarnya kalau gyro gyro tak kalau gyro gyro itu kan nge-heal ya tim tipenya ya sedangkan kalau si Ben itu ngasih shield ya cuy ya jadi mana shieldnya ini udah bener-bener aduh ampun lah pokoknya cuy ya nggak ada kata-kata haha oke apakah disini kita akan dibantai oleh ee watchdog main fitnya SSR musuh guys semoga aja tidak ya ayolah buktikan lah line up kita kuat ya kita udah pakai si bebang boom atau kornya bebang boom fit ee Swiryu juga ya dikasih debuff charge nya Swiryu juga ya supaya DMT Tatsumaki nya ini bisa maksimal ya oke aduh jangan mati tolong jangan mati oke ayo Tatsumaki sayang bangkit 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 jangan seperti itu jangan seperti itu oke Fuyukai Kyete and BAM nice sekali temen-temen ya ayolah mati woy oh my god belum mati cuy aduh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh ngeri-ngeri-ngeri-ngeri-ngeri-ngeri-ngeri-ngeri-ngeri aduh di follow up guys di follow up guys dan aduh mau mati nih mau mati guys Aduh kita bisa-bisa kalah lagi di sini guys ya wah niat kita mereview antara sinkronasinya si siapa namanya si ini si babang bumfit Swiru eh malah kita kalah mulu dari tadi perasaan ya teman-teman ya tapi nggak apa-apa itu cuman buat gambaran doang dan ini udah fix kalah ya dari tadi kita perasaan kalau lawan watchdog main kalah mulu deh oke kita sekarang coba cari lawan lagi aja cuy ya yang agak atasnya tapi yang nggak ada watchdog mainnya gitu cuy siapa tahu bisa menang ya siapa tahu gitu cuy oke ini di sini ada genus SSR kita coba lawan aja BP nya 16 juta selisih ya satu jutaan ya langsung saja kita colek guys dan masih pakai moment rider ya moment rider relate game masih ada yang pakai cuy ya karakter dengan grade D apa C C C ya teman-teman ya karakter dengan grade C ternyata masih dipakai karakter 17 juta Masya Allah oh my god guys oh my god 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 oke ulang-ulang guys ulang ini nggak imbang nggak imbang nggak imbang nggak imbang nggak imbang terlalu OP gino SSR nya ya arah sih Oke sekarang kita coba cari lawan yang di bagian sini ini ada goketsu nggak pakai kornya si babang bum pakai gyuru-gyuru tapi ya ini lumayan apa ya full monster ya di sini ya kita kita coba lawan ya sama line up yang full monster jayah ya nggak full monster banget tapi ya udah lumayan full monster ya cuy Oke kita akan melihat di sini cuy kira-kira kayak apa dan oke Fuyukai kita langsung angkat turunkan BAM nice sekali temen-temen ya Oke Tengkai kuyuh set 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 Ayo woy gue pengen lihat musuh tuh tersiksa oleh debuff force field gitu cuy ya lu keti biru jet suki seset nice sekali temen-temen dan Oke tembak Oh tembak ya udah Ultra Ultimate di sini temen-temen wah tidak terasa apa-apa tidak terasa apa-apa korbum bener-bener santui banget siatnya ya suki wa hamastuk takeru Oke jangan mati jangan mati tolong jangan mati Oh my god guys ya Oh my god ternyata masih bisa menembus ya pertahanannya si Tatsumaki berarti bisa disimpulkan ya nyamuk SSR ini masih lumayan bisa mengibangi juga cuy untuk melawan kornya si babang bum cuy ya ya dengan adanya follow up-nya yang menggila ini pun juga menurut gua juga bakal apa cuy ini karakter bakal kepake MP sangat light game banget ini ya senyamuk SSR ini aja ya multifungsi juga soalnya nih karakter cuy bisa buat pvm maupun pvp gitu cuy ayo woi ayo tolonglah bantai lah bantai ayo ini bentar lagi bakal turn kabut ini setelah ini bakal meledak nih debuff force field-nya let's go ayo 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 debuff force field-nya ledakan 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 Aduh duduk dulu nggak papa ayo 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 kita bantai kita bantai kita bantai guys kita akan balas dendam ya tadi kita dibantai menyamuk SSR fit watchdog main sekarang kita akan balas dendam sama sinyamu SSR nya aja watchdog mainnya entaran aja guys ya oke lukit ini rujat suki set 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 nice ayo woi ih tebel banget tebel banget ini diheal barusan nih sama si siapa namanya si kornya gyoro gyoro parah banget sih sukiwa mas tok takeru sakit sekali temen-temen oke ayo bantai bantai ayo bantai guys bantai ayo matilah 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 Fuyukai GTN BAM nice sekali temen-temen ayo 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 lukitnya miru zetsuki set 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 nice kali temen-temen ya ayo ayo tengkotang tohikuyo soundtracknya kayak begitu dan langsung di end dengan tang tohikuyo guys ya nice sekali temen-temen ya Wow ya jadi kurang lebihnya seperti itu sih temen-temen untuk review mengenai kombo antara si babang bong fit aswiryu temen-temen ya ya sebenernya bukan dikatakan kombo tapi lebih ke sinkronasi ya cuy untuk mengaktifkan pasifnya si swiryu ini ya cuy ya dengan kornya si babang bong temen-temen ya dan oke guys kayaknya sekian dulu video kali ini semoga aja video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan saya juga disini see you in the next video and bye bye